Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar? Saya Hilsun Arief dari Forum News Network Posisi mantan Menteri Pertanian Sarul Yassin Limpu yang kini tengah diadili di pengadilan tipikor atau tindak pidana korupsi Jakarta kelihatannya ini makin terpojok tidak ada lagi tempat dia berlindung dan tampaknya juga tidak ada yang mau membelanya kecuali tentu saja ini para pengacaranya atau pembelanya yang dibayar secara profesional untuk membela dia di pengadilan dua orang tokoh yang punya pengaruh sangat besar di negeri ini yang pertama Presiden Jokowi dan mantan Wakil Presiden Yusuf Kala dua-duanya itu secara tegas menolak untuk menjadi saksi yang meringankan atas Sarul Yassin Limpu dan dua-duanya itu punya alasan yang sama tidak relevan nah apa maksudnya ini ya kita tinggal sekarang ini menunggu bagaimana reaksi dari Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan Menku Perekonomian Erlangga Hartarto yang juga diminta untuk menjadi saksi yang meringankan atau adicars bagi Sarul Yassin Limpu apakah keduanya bersedia atau sama sikapnya dengan Jokowi dan Yusuf Kala ikut juga menolak semuanya menolak begitu keinginan Sarul Yassin Limpu menjadikan Jokowi, Ma'ruf Amin Menku Perekonomian Erlangga, Hartarto dan bahkan Yusuf Kala menjadi saksi yang meringankan itu disampaikan oleh pengacara Sarul Yassin Limpu Jamaluddin Kudobun itu dia menyatakan saat mendampingi putra Sarul Yassin Limpu Kemal Redindo yang diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan tidak pidana pencucian uang atau TPPU di gedung KPK hari Jumat kemarin ya tanggal 7 Juni 2024 ini Dindo ini yang belakang ini cukup rame diberitakan karena dia mengembalikan mobil Wellfire yang diduga bagian dari gratifikasi kepada Sarul Yassin Limpu yang jelas saksi ada charge sekitar dua orang tapi secara resmi kami juga sudah bersurat kepada Bapak Presiden kemudian kepada Bapak Wakil Presiden Menko Perekonomian dan juga Pak Yusuf Kala yang kami pikir mereka kan kenal dengan Pak Sarul Yassin Limpu kata Kudobun nama-nama yang disebutkan tadi kata Kudobun itu mengetahui kinerja Sarul Yassin Limpu sebagai menteri dan dia memandang keterangan Presiden kemudian Mbakil Presiden Menko Perekonomian dan juga Yusuf Kala itu sangat penting untuk membuktikan apakah kerja-kerja Sarul Yassin Limpu itu hanya sebatas untuk kepentingan keluarga atau bangsa kita berharap sekali Bapak Presiden sebagai penanggung jawab tertinggi di negara ini dan karena Pak Sarul Yassin Limpu adalah salah satu membantu dari beliau dalam rangka meningkatkan kesejahteraan kemasyarakatan dan menjaga pangan nasional dan saya kira prestasi Sarul Yassin Limpu yang Rp2.200 triliun yang setiap tahun itu kita minta klarifikasi ini nggak tahu apa maksudnya yang prestasi Rp2.200 triliun untuk anggaran atau apa ini maksudnya namun Kudobun mengaku dia sudah punya rencana lain apabila para saksi tadi itu tidak mau atau berhalangan menjadi saksi yang meringankan ya kami sudah punya rencana menyiapkan yang lain kalau seandainya Bapak Presiden berhalangan ada kesibukan negara dan lain sebagainya tapi sebetulnya kami berharap sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan mestinya dalam situasi seperti ini beliau harus turun tangan memberikan klarifikasi kepada publik entah itu menyalahkan atau membenarkan atau meluruskan ini agak menarik juga ya logika dari pengacaranya ini apakah kemudian kalau kinerinya bagus tapi dia terbukti korupsi dan kemudian bisa dibebaskan karena itu atau dia ringan saya kira mungkin maksudnya hukumnya supaya ringan tapi di antara nama-nama yang disebutkan oleh Kudubun tadi kok saya tidak melihat ada nama Surya Palo ketua umum Partai Nasdem yang diajukan sebagai saksi yang meringankan saya kira ini pasti kalau Pak Surya Palo pasti tidak mungkin menjawab tidak relevan karena bagaimanapun juga kan Sari Liasin Limpo ini kan kader dari Partai Nasdem jadi harusnya dia bisa mengajukan Surya Palo karena ini keberadaan dari Sari Liasin Limpo di kabinet ini juga pasti atas mandat atau utusan dari Surya Palo gitu ya dan Surya Palo saya kira kalau dari sisi reputasi namanya juga tidak kalah kalau dibandingkan dengan Jokowi dengan Erlang Gartar atau dengan Ma'ruf Amin atau dengan Pak Yusuf Kala kalau Pak Surya Palo bersedia menjadi saksi kan saksi meringankan kan ini pasti akan sangat membantu cerita dari Sarul Yasin Limpo karena ini sekarang ini betul-betul namanya itu babak belur Sarul Yansin Limpo itu ya dan ini kalau kemudian Surya Palo yang jadi saksi setidaknya kan orang menjadi oh ternyata dia masih dibela juga oleh oleh Ketua Umum Partainya tapi kalau Ketua Umum Partainya itu sudah tidak membela itu berat tapi saya kira kalau sekarang ini Pak Surya Palo diminta untuk menjadi saksi meringankan nampaknya dia pun belum tentu mau ya ini kita menyimak nih setidaknya pernyataan Bendara Umum Partai Nasdem Sarawani ketika dia tampil juga menjadi saksi ini ditanyakan berkaitan dengan adanya aliran dana ke Partai Nasdem yang sebesar 860 juta dan kata Sarawani itu sudah dikembalikan nah menurut Sarawani ketika dia ditanya oleh hakim bagaimana reaksi dari Surya Palo mengikuti pemberitaan dan permasuk adanya aliran dana ke Partai Nasdem menurut Sarawani Surya Palo itu sudah capek membaca berita persidangan Sahrul Yassin Limpo saya kira bukan hanya capek tapi lelah dan kalau orang Medan ini pening kepala Sahrul Yassin Limpo saat ini kan tengah diadili oleh pengadilan TV KOR Jakarta dalam kasus pemerasan terhadap bawahannya sebesar 44,5 miliar dan dugaan gratifikasi sebesar 40 miliar siapapun yang mengikuti persidangan apalagi kalau kemudian orang seperti Pak Surya Palo yang melihat kadernya disidangkan dan ini ketika menyimak dakwaan yang sampaikan oleh Jaksa Penutut Umum dan juga kemudian menyikmai para saksi mulai dari bawahan Sarawani Surya Palo di Kementerian Pertanian kemudian kesaksian daripada anak, istri, cucu pendian penyanyi dangdut yang dekat dengan Sarul Yassin Limpo bukan hanya capek tapi saya kira juga kesal, jengkel dan campur malu ini karena apa yang terjadi pada Sarul Yassin Limpo ini saya kira belum pernah terjadi dalam kasus-kasus korupsi lainnya kasus korupsi banyak ini di Indonesia itu kan sekarang sudah jadi negara koruptor kita bisa menyebut semua pimpinan lembaga tinggi negara kita itu sekarang sudah hampir semua pernah menjadi tersangka terdakwa bahkan kemudian diponis ada yang dari ketua makamah konstitusi ada ketua DPR ada kemudian sehingga saya makamah agung juga ada ya makamah agung ini hakim-hakimnya juga sudah sudah di teret ke pengadilan termasuk sekarang ke KPK belum lagi kalau kita ngomong anggota DPR terus kepala-kepala daerah itu mulai dari gubernur, bupati terus para menteri ini banyak sekali jadi memang kita bisa sebut ini negara-negeri para koruptor saya kira tidak berlebihan gitu ya nah pertanyaannya mengapa kalau ini Pak Presiden Jokowi menolak staf khusus bidang hukum Presiden yakni Dini Purwono menyatakan bahwa permintaan agar Presiden Jokowi Dodo menjadi saksi meringankan dalam kasus Sarul Yassin Limpo itu tidak relevan jadi kata dia dugaan korupsi yang dilakukan oleh Sarul Yassin Limpo adalah kepentingan pribadi bukan dalam rangka menjalankan tugas sebagai pembantu presiden dan dia menekankan hubungan Jokowi dengan para menteri itu hanya sebatas menjalankan tugas di pemerintahan proses persidangan Sarul Yassin Limpo adalah terkait dugaan tindakan yang dilakukan dalam kapasitas pribadi dan bukan dalam rangka menjalankan tupoksinya tupoksinya maksudnya tugas pokok dan fungsi dia sebagai pembantu presiden hubungan presiden dan para pembantunya adalah sebatas hubungan kerja dalam rangka menjalankan pemerintahan itu kata Dini ya saya kira ini tepat ya memang urusannya apa urusannya ya kalau korupsi itu kemudian dikait-kaitkan dengan kinerjanya Pak Sarul Yassin Limpo saya kira tidak ada tidak ada kaitannya apalagi ini kalau lepas dari soal itu kan kita juga harus mengkaitkan hubungan antara Nasdem dengan Pak Jokowi yang kemarin sempat tegang karena keputusan dari Nasdem sebagai partai koalisi pemerintah itu mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden bukan bergabung dengan koalisi koalisi 02 yakni yang mendukung Prabu Subianto dan putra Pak Jokowi Gibran Rakabuming ini bagaimanapun juga kasus Sarul Yassin Limpo ini sangat mungkin tidak akan sampai kemengadilan kalau tidak ada kasus politik ini ya karena kan kita tahu gara-gara mengusung Anies Baswedan itu kemudian ada dua orang menteri dari Nasdem yang harus berurusan dengan hukum yang pertama adalah Joni Kiblatih yang juga sekian partai yang menjadi menteri Komimpo dia itu kemudian dicokok oleh kejaksaan dalam kasus korupsi di BTS dan kemudian ini berikutnya ini tangan oleh KPK yakni Sarul Yassin Limpo itu dalam kasus pemerasan dan juga gratifikasi tapi jangan kemudian disimpulkan bahwa kalau mereka itu dicari-cari kasusnya sehingga mereka kemudian diset ke pengadilan karena partainya Mbak Lelo terhadap Jokowi saya kira bukan mereka diseret ke pengadilan ya diseret ke pengadilan kaya karena mereka kemudian berbeda dengan pemerintahnya Jokowi andai kata mereka ini masih tetap mendukung Jokowi misalnya dengan mendukung Prabowo dan Gibran kendati atau ada kasus korupsinya kok saya gak yakin kalau mereka itu akan diseret ke pengadilan nah bagaimana dengan Pak Yusuf Kala ini disampaikan oleh jurubicaranya juga Usain Abdullah bahkan ini reaksinya meskipun sama-sama hari Sabtu hari ini memberikan reaksinya alasannya itu juga sama ya katanya itu tidak relevan sebab saat Isyad Ruliasin Limpu itu menjadi menteri itu Pak Yusuf Kala kan sudah bukan Pak Presnya lagi ya Pak Yusuf Kala itu justru jadi kompetitor dari Pak Jokowi pada Pilpres 2019 kemarin ya jadi ya urusannya apa kaitannya apa kalau kemudian Yusuf Kala diminta sebagai saksi selain bahwa tidak ada hubungan pekerjaan langsung dengan Pak Yusuf Kala Husain mengatakan juga bahwa Yusuf Kala tidak tahu menahu terkait kasus yang menimpa Saruliasin Limpu begitu juga dengan asal-muasal kasus tersebut nah ini menarik ya memang betul alasannya seperti itu ya gitu kenal-nanti mungkin ini sebenarnya kalau saya lihat lebih pada soal kedaerahan karena Pak Yusuf Kala ini kan tokoh daerah begitu ya tokoh dari Sulawesi Selatan sama dengan Saruliasin Limpu mungkin setidaknya kalau Pak Yusuf Kala tampil jadi saksi itu bisa merehabilitasi sedikit merehabilitasi nama Saruliasin Limpu di Sulawesi Selatan lah setidaknya mungkin itu ya maksudnya nah ini sikap Yusuf Kala ini sangat berbeda ketika dia diminta itu menjadi saksi meringankan bagi mantan dirut Pertamina Karen Agustiawan ini pertengahan bulan lalu Pak Yusuf Kala itu pernah jadi saksi juga di pengadilan kasus korupsi juga dan itu Pak Yusuf Kala pada waktu itu bersedia Karen Agustiawan ini ini pernah terjangkut kasus korupsi bahkan sebelumnya itu kemudian sekarang dikembali di seret dalam kasus di seret ke pengadilan dalam kasus dugaan korupsi pengadaan gas alam cair atau atau yang sederhana disebut LNG ya di PT Pertamina yang waktu itu diduga merugikan keuangan negara sebesar 113 miliar nah Yusuf Kala itu membela Karen karena melihat itu bahwa itu adalah keputusan bisnis yang dan setiap kali keputusan bisnis itu kalau kemudian ketika salah atau perusahaan negara itu rugi dan kemudian dipersoalkan dibawa ke ranah hukum ya itu akan berbahaya kata Yusuf Kala karena kata dia kalau suatu langkah bisnis cuma dua kemungkinan kata dia untung atau rugi itu kata Yusuf Kala di pengadilan tindak pidana korupsi Jakarta pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 menurut Yusuf Kala jika perusahaan di BUMN lain juga rugi pejabat di perusahaan juga harusnya dipidana nah kalau semua perusahaan BUMN rugi dan itu harus dihukum maka semua direksi BUMN karya ya harus dihukum karena ini banyak sekali sekarang perusahaan BUMN karya itu yang rugi bahkan bakal bangkrut gitu ya menariknya kalau perusahaan karya ini BUMN karya ini kemudian diseret ke pengadilan dan mereka dituntut karena perusahaannya rugi bahkan mau bangkrut mereka bisa menunjuk bahwa mereka semua itu hanya menjalankan penunggasan dari presiden nah presiden bisa kebawa-bawa dong ini ya Dibab kata Yusuf Kala kalau semua perusahaan BUMN itu rugi dan harus dihukum maka semua perusahaan negara harus dihukum dan itu akan menghancurkan sistem pada waktu itu kesaksian Yusuf Kala itu mendapat tepuk tangan dari para hadirin dalam kasus Sariliang Asin Limpu saya kira berbeda dengan kasusnya Karen karena kalau dalam kasus Sariliang Asin Limpu ini Sariliang Asin Limpu kelihatan sekali dia ya tidak hanya memperkaya pribadi dia tapi memperkaya seluruh keluarganya boleh dari anak boleh dari istri anak cucu bahkan pembantu dan juga ada seorang penyanyi yang dikenal dekat dengan dia gitu ya pada waktu di pengadilan kan ikut saksian-kesaksian dari para saksi yang disebutkan dari keluarga dari Sariliang Asin Limpu ini juga menguak fakta-fakta yang membuat kita benar-benar tidak bisa ngomong lagi speechless karena kok ada beristiwa semacam ini terjadi di Indonesia karena itu saya kira pilihan dari Pak Yusuf Kala maupun Pak Jokowi untuk tidak menjadi saksi meringankan dari Sariliang Asin Limpu ini merupakan putusan yang tepat nah sekarang masalahnya dengan tidak bersedianya Pak Jokowi Yusuf Kala dan mungkin juga nanti saksi-saksi meringankan lain yang diminta ini yang membuat posisi Pak Sariliang Asin Limpu makin terpojok dan dia tidak punya lagi tempat berlindung karena secara politik dia sekarang kelihatannya sudah dipreteli semua perannya dan dia sudah ditinggalkan sementara dari citra publik betul-betul Sariliang Asin Limpu ini bukan hanya dia pribadi ya dia bersama anak-beranak sampai cucunya itu betul-betul di mata publik itu tidak ada harganya saya Sbun Arief dari Forum News Network sampai jumpa lagi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati